Di kolom komentar salah satu konten YouTube kita itu ada yang menuliskan supaya kita menjelaskan sedikitlah tentang ilmu dan ulama. Ilmu itu ulama itu al-ulama itu kan gampangnya artinya orang yang memiliki banyak ilmu dan ini tidak dibedakan pokoknya semua ilmuwan dalam bahasa Indonesia itu ulama itu ya sinonimnya ilmuwan. Nah ada ilmu dan semua ilmu-ilmu atau pengetahuan itu cara membedakannya bukan ilmu agama dan ilmu dunia tapi membedakannya itu ilmu dunia dan ilmu akhirat. Jadi apa bedanya itu? Ilmu itu tidak bisa dibedakan antara ilmu dunia dan ilmu agama karena semua ilmu itu pada dasarnya adalah ilmu agama. Karena semua ilmu itu fungsi utamanya adalah sebagai alat untuk memahami teks-teks agama baik Quran, hadis maupun kalam-kalam dari para ulama yang sudah terdahulu. Afalam tasiru fil'ar itu misalnya ayat Al-Quran apa kalian tidak berjalan di muka bumi itu kan yang menginspirasi umat Islam pada abad pertengahan untuk menggali kembali warisan ilmu dari terutama dari kehidupan atau apa itu pergaulan Dan itu dari ilmu-ilmu filsafat Yunani kuno. Ulama-ulama abad pertengahan itu mereka melakukan riset, melakukan penelitian, melakukan percobaan itu didasari pada semangat bahwa hasilnya nanti itu menjadi alat untuk memahami perintah agama. Nah oleh karena itu semua ilmu itu pada dasarnya ya tidak bisa dibandingkan menjadi ilmu agama atau ilmu dunia. Nanti kita bandingkan dengan cara memilah ilmu akhirat dan ilmu dunia. Nanti kita anun selanjutnya. Jadi sekali lagi kita belajar matematika yang secara gampangannya bisa untuk memperkuat cara kita memahami dan mempraktekan misalnya ilmu malwaris. Ilmu sejarah itu kita menjadikan alat untuk memahami konteks ayat atau hadis yang disabdakan Nabi. Meskipun nanti disitu juga ada ilmu asbabun nuzul ya mengenai ayat-ayat Al-Quran. Nah ini kan itu namanya ilmu sejarah. Nah ini termasuk ilmu agama apalagi kalau kita mengajuk kepada sebutan Nur Rasulullah SAW, Ruh Nabi Muhammad SAW. Dalam kalimat lain itu, dalam istilah lain itu diistilahkan sebagai Al-Qualam Al-Hilmu. Nah sekarang kita menginjak kepada pemilahan antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Ini sesuai dengan kategorisasi yang diberikan oleh Rasulullah SAW bahwa ada ilmuwan dunia dan ada ilmuwan akhirat. Ulama'ud dunia dan ulama'ul akhirat. Ulama'ud dunia ayat ulama'usuk dan ulama'ul akhirat. Ada ulama'ud dunia, ada ilmuwan dunia yang menggunakan pengetahuan apapun, baik itu pengetahuan yang disebut pengetahuan umum atau pengetahuan agama, untuk mencari keuntungan dunia. Sementara Al-Ulama'ul Akhirah itu adalah ulama' atau ilmuwan yang menggunakan pengetahuannya untuk kepentingan akhirat. Nah sekarang pengetahuan yang bagaimana yang diproyeksikan ke kepentingan dunia, dan pengetahuan yang mana yang diproyeksikan untuk kepentingan akhirat. Nah Al-Quran kan ada ayat yang berbunyi, Inna mayaqsaullaha min ibadil ulama' Sesungguhnya diantara, eh sesungguhnya yang bisa khusuk kepada Allah itu diantara hamba-hambanya adalah ulama' Nah dari sini bisa kita, kita sinkronkan, kita ambil kesimpulan, bahwa semua pengetahuan, semua ilmu yang menambah khusuk seseorang kepada Allah, itu namanya ilmu akhirat. Semua pengetahuan yang tidak menambah khusuk, yang tidak menambah ketakwaan kepada Allah itu namanya ilmu dunia. Ulama' yang memproyeksikan pengetahuannya apakah itu termasuk pengetahuan agama untuk kepentingan dunia, itu namanya ulama'ud dunia. Ulama' yang memproyeksikan semua pengetahuannya, baik pengetahuan agama maupun pengetahuan umum, diproyeksikan untuk kepentingan akhirat, itu namanya ulama'ud akhirat. Nah Imam Al-Ghazali secara sederhana memberikan satu ciri-ciri diantaranya adalah bahwa ulama' akhirat itu cirinya adalah mengingatkan kita kepada Allah dan Rasulnya. Kalau dalam bahasa yang disampaikan oleh Maulana Sekumpul adalah, ulama' akhirat itu adalah mazharnya Rasulullah. The mazharnya Rasulullah. Jadi kalau kita melihat-melihat ulama' akhirat, mendengar kalam ulama' akhirat, berdekat-dekat, mendengar beritanya, melihat fotonya, itu otomatis kita itu teringat Rasulullah, teringat Allah. Nah itu ulama'ul akhirat. Oleh karena itu, sejak zaman abad pertengahan itu, ulama'ulama Islam sangat giat melakukan riset, melakukan penelitian, melakukan percobaan dalam berbagai macam disiplin ilmu. Supaya menjadi alat untuk lebih memahami, teks-teks agama, ilmu, agama. Supaya lebih khusyuk di hadapan Allah. Makanya saya berkali-kali mencontohkan seorang ulama' yang warisan beliau itu sampai hari ini menjadi mindset umat Islam, bahkan menjadi mindset atau cara berpikir beberapa agama lain seperti Katolik, Fatikan gitu, yaitu Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu disamping pengetahuan agamanya itu lengkap, pengetahuan umumnya juga lengkap, beliau itu juga ahli kimia. dokter untuk bidang kimia, dokter untuk bidang bahasa dan sastra, dokter untuk bidang sejarah, dokter untuk bidang ilmu psikologi. Makanya beliau misalnya bisa memberikan judul kitabnya Al-Kimiyah As-Sahadah, Kimia Kebahagiaan. Misalnya gitu. Dan yang lain-lain, pendekatan-pendekatan beliau dalam menuliskan teks Ihya Ulumuddin misalnya, atau kitab-kitab periode setelah Ihya Ulumuddin, itu beliau menggunakan pendekatan psikologis. Ya karena beliau adalah seorang dokter ilmu psikologi. Dan beliau juga bisa membicarakan musik ketika membahas tentang Majelis Sima itu, Majelis Mendengar itu. Karena beliau juga seorang pakar musik. Itu contoh bagaimana semua pengetahuan apapun itu diproyeksikan untuk memahami teks agama, untuk meningkatkan kekusuhan. Nah bagi kita sih umat gitu ya, orang awam kebanyakan gitu. Ya kita gampang aja membedakan Ulama Akhirat dan atau bukan itu. Kalau Ulama Akhirat itu ya yang dibicarakan ya, hal-hal yang membuat kita itu merinding apa, kok merinding apa, hal-hal yang membuat kita itu semakin, semakin teringat Allah, semakin teringat Rasulullah. Kalau Ulama-Ulama dunia itu ya, yang dibahas itu ya, pembicaraannya, fotonya, atau apapun itu tidak meningkatkan, kusuk kita malah menjauhkan. Jadi, kembali ke itu ya, semangat ulama-ulama abad pertengahan itu. Jadi pada masanya dulu, umat Islam itu adalah pemimpin dunia untuk segala bidang disiplin ilmu. Karena semangat mempelajari semua ilmu, bahkan apa itu warisan pengetahuan dan filsafat Yunani kuno yang sudah tidak dilirik manusia pada waktu itu, itu kembali digaji oleh ulama-ulama Islam, kemudian diterjemahkan, kemudian dibahas, dan seterusnya. Nah, sekarang ini kan umat Islam kan dalam keadaan tertinggal lah, untuk misalnya yang bikin HP aja kan, ya bukan orang Islam kan. Zaman dulu ya semuanya itu orang Islam, makanya pada waktu itu bahasa Arab itu menjadi bahasa internasional. Semua penduduk di seluruh dunia merasa perlu untuk menguasai bahasa Arab karena ulama-ulama Islam pada waktu itu biasanya kalau menulis risalah atau menulis kitab, itu memakai bahasa Arab. Dari manapun asalnya, termasuk dari Indonesia, misalnya, bahwa itu Sehnawi Al-Bandani yang menulis kitab-kitabnya juga dalam bahasa Arab, meskipun orang Jawa, dan yang lain-lain itu. Jadi, ya kira-kira seperti itulah perbedaan antara ilmu akhirat dan ilmu dunia, perbedaan antara ulama akhirat dan ulama dunia. Contoh itu akan lebih mudah ketika kita mencontohkan ulama-ulama yang sekaligus menjadi wali putub. Contoh yang nyata dari ulama akhirat itu ya misalnya siapa? Yang kita kenal. Maulana Sekumpul, itu jelas. Abiyatim-Biatim Banten, itu. Terus, Gustur. Ya, mas'umur, Gustur itu presiden, mas'umur. Gustur itu tidak terlalu banyak mendalil. yang dibicarakan beliau itu biasanya ilmu-ilmu sosial, tapi itu ulama-ulama akhirat. Ya, banyaklah tokoh-tokoh apa itu, ulama kita yang kita bisa jadikan rujukan atau contoh profil dari ulama akhirat. Kalau ulama dunia ya biasanya yang bukan demo-demo itu. Hehehe. Kita saja ya.